hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali dengan saya aneka motor speed ke di pagi hari ini ini kondisi pagi ini ada motor vario 150 ini punya keluhan motor ini sering mati sendiri guys kadang nggak langsam jadi ini nanti kita akan lakukan turn up aja guys kita melakukan pemeriksaan injector terus throttle body seringan udara gel clap dan juga pengecekan di bagian parameter engine guys nanti kita setting kita reset aja jadi tonton terus video nya sampai selesai nanti kita akan jelaskan satu persatu dari awal sampai akhir oke yuk kita lakukan pembongkaran guys yuk ya selamat menikmati ini kita lepas bagian throttle, ini injektor kita lepas throttlenya ini bautnya satu dua, namanya gas clampnya ini kita lepas dulu injektornya guys, kita lepas ini buat injektor, ini kita lepas dulu lepas soketnya dulu guys ini kita lepas bracket selang injektor ini kalau vario ada bracketnya nih pakai T10 nah ini kita tinggal tarik aja guys, ini selangnya kita lepas ini soket injektor, sudah kita lepas nanti kita lepas guys untuk bagian injektor ini kita lepas dulu manipulnya, ini pakai T10 nah ini kita lepas dulu baut manipul ini, dua baut manipul terus kita angkat, kita ambil isolatornya guys, ini isolator manipulnya, ini kita lepas pengur tali khas throttle nah ini kita sudah lepas semua nah ini kita sudah lepas semua ini kita lepas guys tali khasnya ini kita lepas tarik kaca ini kondisinya kotor guys, nanti kita bersihkan oke nah ini kemudian kita lepas bagian injektor ini guys, ini kita tinggal tarik kaca untuk bunda itu mudah ini kita tinggal tarik nah ini kan, ini kita lepas nanti kita bersihkan aja kita semprot oke, ini sudah lepas nah ini kemudian kita lepas box saringan udara, biar nanti kita bersihkan bro oke oke, kemudian ini kita lepas semua boot cover cob clap nih, 4 boot keempat nih, yang diatas pakai shock 10 ini sudah 4 oke, ini kita kendarkan pakai shock 10 keempat bautnya guys nanti kita lepas kop clapnya oke, ini kita cepetin aja nah ini sudah lepas guys, semua boot ini kita tinggal tarik aja seperti ini nah ini sudah terlepas untuk cover kop clap, ini ada sealnya hati-hati jangan sampai patah bro pelan-pelan aja nah ini kita tinggal ambil bagian sealnya kemudian kita lepas ini kita lepas dulu kop businya kop businya kita lepas kita cek juga bagian busi catch nanti kita bersihkan ini kita lepas dulu businya nah ini businya tidak terlepas nanti kita bersihkan oke ini throttle kita bongkar dulu guys sensor ISC nanti kita akan bersihkan semua ini kita lepas dulu sensor ISC ini bautnya ini kita lepas pakai T27 L bintang nih guys ini sudah terlepas ini kita lepas guys nanti kita bersihkan ini untuk sensornya ini kita bacakan nanti ini kita taruh dulu ini kita lepas baut penyetel stasionernya guys ini kan biasanya baut stasioner ini yang sering kotor guys kadang kan kalau stasionernya susah itu biasanya bagian stasioner boot ini yang kotor nah ini terlihat nih kotor hitam nah ini kita lihat guys ini kotor ini yang mengakibatkan kadang setelan itu gak stabil bro udara itu gak masuknya gak stabil ini terlihat rotunya kotor ini nanti kita akan buka bagian balemnya ini terlihat kotor bagian manifold ini terlihat kotor ini nanti kita cocek ini kita taruh dulu kemudian ini kita lepas baut manipulnya guys baut clamp ini baut turtle body ini pakai T8 ini kita lepas nah ini terlihat kondisi total bodynya kotor ini kita lepas dulu sealnya ini sealnya kotor nanti kita pisah lihat dia stabilnya sangat kotor nanti kita cocek ini manipulnya sangat kotor oke nanti kita cocek semua kita pakai cleaner kemudian kita bilas pakai pensil gas oke kita lakukan pembelian dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Oke untuk bagian throttle sudah bersih ini kita tinggal raket lagi Nih pasang silnya ini Ini kita pasang sensor ISC ini ada hasilnya Ini kita pasang Ini pastikan berfungsi tidak macet Kita pasang baut penyetel Ini kita putar mentok dulu guys Ini kita putar 2,5 putaran Nanti kan 1 putaran itu 360 derajat Satu Dua Setengah Nah ini 2,5 Nah ini kita sudah selesai Untuk pembacian Langkah berikutnya ini kita pasang guys Ini injector sudah bersih Kita pasang juga Nah ini untuk clap Kita setting atasnya 0,15 Untuk bawahnya 0,25 guys Nah untuk posisi top Ini posisi top Ini posisi topnya disini Ini no kenasnya Ini guys Ini ada titiknya ini Menghadap ke depan disini Ini pun no kenas Dan disini juga ada tandanya Nah ini kita setting Di atas 0,15 Di bawah 0,25 Dekat Masakan Dekat Dekat Maksud Tidak Dekat Dekat selanjutnya untuk pengetalan telah sudah selesai kita pasang lagi tutupnya ini sudah terpasang nanti kita pasang total body dan juga busi selamat menikmati 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 Untuk mode langsung Tapi nanti kalau dikas muncul Dilihat saat dikas mode itu langsung muncul Ini menandakan Kondisinya masih normal Di bagian udara masuk Jadi pastikan total ini bersih Saringan udara bersih guys Kita mempengaruhi mode ketinggian Oke ini kita tunggu panasan dulu guys Ini sudah mulai panas Dan juga pengapian sudah mulai stabil B13 Ini kita coba gas guys Dan juga pengapian sudah mulai Nah ini sudah stabil Nasam juga stabil Nilai AMR juga stabil 13-14 guys Masih normal Pengapian di 11 Injector juga Lebih cepat 1,9 Ini sudah naik Jadi ini sudah selesai guys Ini kita matikan Ini tinggal atur Spesor disini guys Ini kita matikan Ini untuk setnya selesai Nanti kita pasang Jok Sama lepas Alatnya Nanti kita tes Oke Dan ini sudah selesai Untuk pemasangan jok Sama kapornya Kita berikutnya Ini kita mau tes Sekarang jok Kepis Nori Kepis or Thanh Kepis or Thanh minit Ming undo tanda Pemak Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.